Intro Terdapat 2 balok yang ditarik oleh 1 gaya F Dimana antar balok dihubungkan dengan 1 tali Dengan masa balok 1 sebesar 15 kg dan masa balok 2 sebesar 25 kg Dengan koefisien gesek kinetis sebesar 0,2 Dan gaya yang ditarik sebesar 50 N Maka berapa percepatan pada sistem Untuk menjawab pertanyaan ini perlu mengetahui terlebih dahulu tentang hukum 2 N Hukum 2 N membahas tentang hubungan antara Resultan gaya yang bekerja pada suatu sistem dengan percepatannya Untuk mengetahui berapa resultan gayanya Perlu melihat pada gambar berikut Dimana karena lintasan berbentuk kasar Maka akan terdapat gaya gesek Pada benda 1 atau FG1 dan pada balok 2 FG2 Yang arahnya pasti berlawan arah dengan gerak dari sistem Kemudian adanya gaya berat W W1 dan gaya berat W2 Setelah itu ada juga gaya normal Akibat Sentuhan dari Benda 1 terhadap lintasan Begitu juga pada benda 2 Pada N2 Disini bisa terlihat bahwa Gaya yang bekerja pada sumbu X Atau yang searah dengan lintasan Atau sejajar dengan lintasan Itu ada gaya tarik Kemudian ada dua gaya gesek Sehingga resultan gayanya Menjadi F Dikurang F gesek 1 Dikurang F gesek 2 Karena arahnya yang berbeda Sama dengan masa balok 1 Ditambah masa balok 2 Dikali dengan percepatannya Selanjutnya Diketahui bahwa Persamaan gaya gesek Menjadi M1 Kali percepatan gravitasi Kali mu K Kemudian begitu juga pada benda 2 M2 Kali percepatan gravitasi Kali mu K Sama dengan Sigma M Atau M1 Tambah M2 Dikali dengan percepatannya Hingga didapat Persamaan untuk mendapat percepatan Adalah A Sama dengan F Min M1 Kali G Mu K Dikurang dengan M2 Kali G Mu K Dibagi dengan Resultan masa Atau penyebelahan masanya Selanjutnya Tinggal hanya memasukkan Data-data yang telah diketahui Bahwa Nilai F Itu sebesar 90 Masa benda 1 Sebesar 15 Kilogram Dikali dengan 10 Dikali dengan 0,2 Dikurang dengan masa benda 2 Sebesar 25 Dikali dengan 10 Dikali dengan 0,2 Dibagi dengan Kejumlahan masanya Yaitu 15 Tambah 25 Disini dapat dihitung Bahwa 90 Dikurang dengan 30 Kemudian Dikurang dengan 50 Dibagi 40 Maka percepatannya Menjadi 10 Per 40 Atau 0,25 Meter Per second Kuadrat Sehingga Jawaban yang paling tepat Pada Soal ini Adalah A Sama dengan 0,25 Meter Per second Kuadrat Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax